Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua oke jumpa lagi di channel tutorial teknik coding dan game nah kali ini saya akan sharing gimana cari bikin papan scoreboard atau leaderboard di dalam sebuah game roblox menggunakan roblox studio nah awal-awal sebelum kita kesana kita harus kenalan dulu yang namanya pohon explorer ini saya punya pohon ya mungkin ada istilah lain yang lebih resmi tapi saya biasanya nyebutnya pohon jadi pohon explorer ini sebenernya mirip-mirip seperti windows explorer ya kalau teman-teman semua punya windows di rumah ya windows explorer nah itu kan ada semacam folder-folder ya jadi ada folder dan subfolder segala macemnya nah ini mirip seperti itu jadi ini kalau teman-teman lihat disini ada workspace ada kamera, terrain, baseplate ada players juga lighting, material service replicate first replicate storage server strip service server storage starter GUI starter pack starter player themes sound service sama text chat service nah semua ini akan kita bisa pakai nanti saat kita mendesain atau merancang sebuah game roblox cuman kan kebanyakan nih kalau kita bahas satu kali apa video kan saya rasa terlalu apa boring ya makanya biasanya saya ngebahasnya case by case aja nah kali ini karena kita pingin bikin papan skor buat permain ketika lagi main game roblox nah makanya kita menggunakan salah satu poin dari pohon ini namanya adalah server strip service nah di dalam server strip service ini jadi sifatnya ketika ada script di taruh disini dia akan mempengaruhi seluruh area permainan dari game roblox contoh misalkan kita kan pengen bikin leather board ya atau pengen bikin papan skor ya di apa namanya di game roblox nah berarti kita pakai fungsi ini fungsi dari server strip service nah ini adalah script yang bisa kita gunakan untuk membuat papan skor di game roblox ya seperti ini saya jelasin sedikit karena nanti kan kedepannya kan kita mau bikin banyak game ya dari game roblox ini pertama adalah game game ini adalah ya entire environment dari game yang kita buat ya di roblox ya game kemudian kita definikan disini player yaitu pemain jadi karena kita kan membuat sebuah status di pemain ya dalam hal ini adalah papan skor ya berarti kita harus definisikan player disini dan player edit disini artinya adalah ketika si player masuk ke dalam game roblox maka kita akan memanggil sebuah fungsi connect disini fungsi connect yang kita akan gabungkan sama fungsi dengan nama player disini oke kemudian jadi penama ini bisa diganti-ganti ya player ini bisa diganti-ganti yang ini ini bisa diganti-ganti tergantung selera ya tapi kalau saya pakainya player lebih gampang ya lebih gampang bisa kita pahami oke kemudian disini saya definisikan sebuah variable namanya folder ya kemudian intense new folder yang kita akan pakai variable player di dalam folder ini kemudian di dalam folder ini kita definisikan sebuah nama little stats nah little stats inilah yang nanti akan menjadi status dari si pemain yang kita mainkan di roblox itu oke kemudian dalam hal ini saya mau pakai coin ya jadi bebas sih teman-teman mau pakai apa ya kalau sini pakai coin local coins disini ya coins nah coins nanti ini instance new integer value jadi nanti ketika si pemain itu mengumpulkan coin maka dia akan meningkatkan integer value di dalam si leader statnya ini oke kemudian saya definisikan senamanya coins ya supaya nanti muncul di papan apa papan scorenya coins namanya coins dan nanti kita mulai dari 0 nilinya kan sebelumnya apa-apa kan 0 kemudian ini ini optional ya kalau ini optional jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai ada item lain misalkan nanti saya pakai ada ngumpulkan nyawa atau heart ya atau hati ya nah ini saya mau pakai nanti disini jadi local items terserah namanya bisa pakai apa aja instant new integer value ke dalam folder yang tadi di atas tadi kemudian saya namakan sini items nanti teman-teman boleh sesuaikan namanya nama nama apa ya terserah nanti kita mulai apa initial value atau nilai awal adalah 0 berarti items dot value adalah 0 oke ini kalau misalkan mau dibikin beberapa nama lagi beberapa variable bisa coin misalkan items misalkan mati atau dead misalkan tinggal tambahkan lagi program yang serupa oke ya ini untuk scriptnya nanti kita tahu script ini di Robloxnya langsung kita nanti play di game Robloxnya nah sekarang tinggal kita pindahin tadi script tadi yang sudah kita tulis ke sini ya di sini sudah saya pastikan penulisan programnya benar ya karena kalau salah nggak jalan ya programnya oke kemudian kembali lagi ke sini nah sekarang kita tinggal play ya tinggal kita play nanti dia akan muncul di sisi kanan atas itu adalah papan skornya oke sudah muncul ya tadi saya definisikan 2 ya coin 1 sama items nanti kalau teman-teman misalkan mau definisikan 1 lagi bisa tinggal tambahin tadi script tadi di bagian script yang tadi ya oke baru jadi sudah selesai nah nextnya tinggal nanti kita bikin adalah yang mengumpulkan coin dan mengumpulkan item untuk game Roblox oke saya rasa itu 7 kesian dari saya terima kasih perhatiannya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih